Pangeran Diponogoro adalah salah satu kelawan nasional Indonesia yang sangat berjasa untuk bangsa ini. Beliau merupakan salah satu keturunan dari keraton Yogyakarta. Pangeran Diponogoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di kota Yogyakarta dan wapat pada tanggal 8 Januari tahun 1955 di Makassar pada umur 69 tahun. Bersama dengan rakyat Indonesia melawan pemerintahan Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Beliau adalah putra pertama dari Sultan Hameng Kubuwana ketiga yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Kesultanan yang ketiga. Pada tahun 1822 terjadi pemberontakan dimulai sejak kepemimpinan Hameng Kubuwana V dan di mana Ponegoro menjadi salah satu anggota perwakilan Hameng Kubuwana V yang berusia 3 tahun. Nama Pangeran Diponogoro digunakan sebagai nama tempat dan nama Universitas di Indonesia seperti Universitas Diponogoro dan Stadion Diponogoro. Pada tanggal 6 November tahun 1973 beliau mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton!